Situasi yang sama terjadi di Jakarta Pusat, sodara, ada pemohon pengurusan paspor dalam acara festival keimigrasian yang membludak. Petugas akhirnya menambah kuota pelayanan menjadi 2.000 orang. Pembuatan paspor baru dan juga penggantian paspor lama ke paspor berbasis elektronik dilakukan dalam acara festival keimigrasian 2018 di Monas, Jakarta Pusat. Dan di belakang saya, sodara, antrian baru telah dibuka, di mana tadi antrian yang membludak membuat panitia, akhirnya membatasi hanya 1.600 pemohon saja. Instruksi untuk antre berulang kali disampaikan petugas, tapi warga seolah tak peduli. Terlebih saat formulir pengurusan paspor tersisa sedikit. Tak ada lagi antrian, semua berlomba meraih map dari petugas. Membludaknya antrian warga yang akan mengurus paspor ini membuat para petugas keamanan dari imigrasi, polri, dan TNI kewalahan. Nah, kuotanya nanti jangan sampai kita sudah antri sampai sore, sampai siang disuruh pulang. Ya, nanti saya sampaikan-sampaikan ke panitiannya. Cuma nanti-nanti doang, begitu saya udah bilang, saya temuin lagi tuh sama panitia lainnya lagi. Akhirnya saya tekenin, baru diberhentiin tuh. Ternyata bener kan? Ribut kan? Seyokianya petugas hanya melayani 1.600 pemohon saja. Namun menjelang siang, akhirnya kuota ditambah menjadi 2.000 pemohon. Kawan-kawan saya kan, mereka bukan robot, bukan mesin. Mereka manusia yang juga butuh istirahat, pasti ada keterbatasan. Jadi kalau masyarakat mau marah emosi, ya itu juga nggak apa-apa. Pelayanan hari ini khusus untuk pembuatan paspor baru dan penggantian ke paspor elektronik. Tidak melayani penggantian paspor karena rusak atau hilang. David Rizal dan Ade Muskita melaporkan dari Jakarta.